Intro Sir Alec Ferguson memberi selamat kepada Jurgen Klopp Karena bergabung dengannya di antara kelompok manajer untuk mencapai seribu pertandingan Boss Liverpool itu mencapainya dalam hasil imbang kosong-kosong dengan Chelsea di Anfield pada hari Sabtu Waktu Klopp bersama The Red cukup mengesankan Memenangkan gelar Liga Primer dan Liga Champion di antara sejumlah penghargaan lainnya Tetapi karir manajerialnya membentang lebih jauh ke belakang Dengan masa sukses di Borussia Dortmund dan Mainz di Jerman Ferguson tahu lebih dari siapapun apa yang diperlukan untuk mempertahankan karir Selama puluhan tahun dalam manajemen sepak bola Dan berbicara melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh asosiasi manajer Liga Mantan bos Manchester United itu telah memberikan ucapan selamat kepada Klopp Saya senang menyambut Jurgen Klopp ke klub asosiasi manajer Liga atas pencapaiannya tersebut Jurgen tidak diragukan lagi adalah salah satu manajer paling berbakat dunia sepak bola Dan dedikasi serta semangat yang dibawa Jurgen ke dalam peran tersebut Menginspirasi siapapun yang bercita-cita untuk berkarir di manajemen sepak bola Ucap Ferguson Jelang laga Manchester United melawan Arsenal Manajer Eric Ten Hag berkata telah menyiapkan rencana spesial untuk bisa menggantikan Kasemiro Namun rencana tersebut sepertinya gagal total dan United kalah 3-2 dari Arsenal Sejak awal absennya Kasemiro diakini akan mereduksi kekuatan United Hanya saja Eric Ten Hag menepis opsi itu dan yakin pasukannya bisa tampil bagus melawan Arsenal Bahkan dia mengaku sudah punya rencana khusus Rencana Ten Hag bersama Scott McTominay gagal total Jika merujuk data statistik, United kalah dari banyak aspek United kalah penguasaan bola dan kalah jual di tengah MU lebih sering bertahan dan hanya melepas 6 suds Scott McTominay bukan pemain yang buruk Hanya saja jika dibanding Kasemiro Pemain asal Scotlandia itu punya karakter dan level yang berbeda McTominay bukan tipikal pemain yang tepat untuk menjadi pengganti Kasemiro Kasemiro beberapa tahun terakhir telah mengembangkan visi bermainnya Pemain asal Brazil itu bukan hanya bisa mematahkan serangan lawan Tetapi juga mengambil inisiatif serangan Sebagai contoh, Kasemiro membuat asis yang bagus untuk gol Bruno Fernandes Lawan Manchester City dan asis untuk Fred saat menjemu Nottingham Forest Seperti dilansir untesan, sumber dekat di kubu Manchester United Mengklaim bahwa DGA sudah mengatakan kepada petinggi klub bahwa ia siap menerima pemotongan gaji Demi bertahan lebih lama di United Saat ini DGA menjadi pemain dengan nominal gaji termahal di squad Manchester United Yakni mencapai sekitar 375.000 pound sterling per pekan DGA kini diklaim siap jika gajinya dipangkas sebesar 25% Asal dia mendapat kontrak baru berdurasi jangka panjang yang ia idam-idamkan Pada saat Manchester United kalah dengan skor 3-2 di markas Arsenal Lisandro Martinez mencatatkan sejarah baru bagi klubnya Bek asal Argentina tersebut berhasil mencetak gol pertamanya bagi The Red Devil Namun, Martinez mengaku tak sepenuhnya bahagia dengan gol pertama yang dia cetak pada laga itu Pasalnya, Martinez merasa kecewa karena United gagal meraih kemenangan Pada laga berikutnya, Manchester United dijadwalkan akan tandang ke markas Nottingham Forest Untuk menghadapi lag pertama Bapak Gumi Final Karabokap Kamis 26 Januari 2023 di dihari Di kompetisi ini, MU memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi juara Karena tim-tim besar seperti Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea dan Liverpool juga tersingkir lebih dulu Harry Kane masuk daftar di mana Eric Ten Hag berharap bisa mendatangkan seorang penyerang kelas dunia ke klubnya di 2023 ini Sebelumnya, Harry Kane nyaris meninggalkan London Utara di musim panas 2021 Dan pindah ke Manchester City Akan tetapi, transfer tersebut tidak pernah terwujud Dan kedatangan Antonio Conte sebagai manajer membantu meyakinkannya untuk tetap bertahan di klub Akan tetapi, setelah 14 bulan kepelatihan Conte Kekhawatiran mulai meningkat terkait masa depan sang pelatih Meski Tottenham kesulitan musim ini Sang striker mencetak 17 gol dari 29 pertandingan semua kompetisi Dan hanya terpaut 1 gol dari rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub Jimmy Griffiths dengan 266 gol Musim panas 2023 nanti akan menjadi momen kunci bagi Spurs dan Kane Karena ini nampaknya menjadi kesempatan terakhir bagi klub Untuk mengamankan jumlah yang besar dari transfernya Jika Kane tidak memperpanjang kontraknya Menurut kabar yang dilansir Daily Mail The Lily White telah menyematkan nilai transfer sebesar 85 juta pounds pada striker bintangnya tersebut Ex pemain Al Nasser, Vincent Abu Bakar, akhirnya sudah mendapatkan klub baru Sebelumnya, kontrak Abu Bakar diputus oleh klub Arab Saudi tersebut Untuk memberi jalan bagi Cristiano Ronaldo sebagai pemain asing Dikutip dari Daily Mail, Vincent Abu Bakar resmi memulai masa kontraknya bersama Besiktas Dia dikontrak selama 2 tahun Kedatangan Abu Bakar merupakan pengganti World White House Yang mempersingkat masa pinjamannya di Besiktas Dan bergabung dengan Manchester United Terima kasih telah menonton!